Disini tuh tadinya ada partisi gitu, nutupin, ini walking closet dulunya, cuma sekarang udah dirapihin dan dirubah jadi studio. Gurat kusam tebok dengan dinding cetil sudah terkelupas di kediaman masa kecil presenter Indra Bekti di kawasan Jakarta Selatan ini, seolah mencerminkan betapa kusamnya hidup lelaki kelahiran Jakarta 28 Desember 1977 ini. Di rumah inilah Bekti dulu terlahir dan kini terpaksa harus kembali tinggal menepikan diri usai digugat cerai istrinya Aldila Jelita. Tak ada lagi kesan kemewahan seperti di rumah lama yang ia tinggali bersama sang istri dan anak-anak. Apalagi rumah impian itu kabarnya akan segera dilego. Dalam rintihan batin tertati menjalani masa pemulihan dari sakit strok, Bekti terpaksa harus kembali memahat takdir dari rumah amat sederhana ini. Saat tim selebrita ekspo sambangi, adik kandung Indra cipta menunjukkan salah satu ruangan rumah itu terpaksa disuap apa adanya sebagai studio. Pencahayaannya sendu, tak seterah layaknya studio. Dari ruang temaram inilah, Indra sering menghabiskan waktu berharap pun direzeki mengalir sebagai jalan penghidupan lewat mengail konten kreatif. Lantas sampai kapan Bekti akan melalui hari-hari suram bersama kondisi rubah yang sudah kusam? Ini tuh dulu walking closet nih ya, disini tuh tadinya ada partisi gitu, nutupin, ini walking closet duduknya. Cuma sekarang udah dirapihin dan dirubah jadi studio. Meeting tuh dia lebih suka disini nih. Nah ini ada balkon gelaran diger, tapi gak ada lampunya jadi kalau sore kita bilangnya nyore gitu ya. Kalau dia datang nyore, terus nanti kita gelaran karpet disini sambil nikmatin udara sore, enak. Tak ada kesan mewah apalagi pernak-pernik etalase penghias rumah. Saat tim kami masuk dalam kamar masa kecilnya, hanya tertempel sebuah lukisan besar ikan koi di dinding kamar Bekti sebagai penghias dinding ratapan. Lantas benarkah Bekti sengaja menempelkan lukisan ikan koi sebagai peruntungan? Nah ini biasanya kalau dia lagi pulang ke sini atau lagi istirahat disini, habis aktivitas, dia numpang nih di kamar aku. Biasanya tiduran-tiduran disini. Nah ini kamarnya beginilah dulu waktu kecil begini nih kamar aku nih sebelum nikah pun. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.